Ikhwanul Muslimin adalah sebuah organisasi islamis transnasional yang didirikan di Mesir oleh ulama dan guru sekolah Hassan Albana pada tahun 1928 Doktrin-doktrin Albana menyebar ke luar Mesir menginspirasi gerakan-gerakan serupa meskipun dengan nama yang berbeda Awalnya sebagai gerakan keagamaan, amal dan pan-islamisme Kelompok ini mendakwahkan islam di Mesir, mengajar yang buta huruf mendirikan rumah sakit dan perusahaan bisnis Lalu secara perlahan kelompok ini masuk ke dunia politik dengan klaim ingin mengakhiri pemerintahan Inggris Gerakan ini menyatakan tujuannya untuk mendirikan negara yang diatur dengan syariat islam Slogan terkenalnya adalah Islam adalah solusinya Kelompok ini menyebar ke negara-negara muslim lainnya tetapi organisasi terbesar atau salah satu yang terbesar terdapat di Mesir Meskipun ada serangkaian tindakan keras pemerintah sejak tahun 1948 hingga saat ini dengan dakwaan bahwa mereka merencanakan pembunuhan dan konspirasi Kelompok ini menjadi kelompok pinggiran dalam politik dunia Arab hingga perang 6 hari pada 1967 ketika Islamisme berhasil menggantikan nasionalisme Arab sekuler yang populer sebelumnya Setelah kekalahan Arab yang telak oleh Israel Gerakan ini saat ini juga didukung oleh Arab Saudi yang dengannya mereka berbagi musuh bersama seperti komunisme Pada awalnya Arab Spring membawakan legalisasi dan kekuatan politik yang substansial pada kelompok ini Namun tahun 2013 mereka mengalami penelakan yang keras Sebelumnya pada tahun 2011 Ikuanul Muslim meraih kemenangan di sejumlah pemilu termasuk pemilu Presiden Mesir tahun 2012 dimana kandidatnya yaitu Muhammad Morsi berhasil memenangkan dengan rayaan suara 51,7% Pemerintahan Morsi pun didukung oleh Presiden Amerika Serikat saat itu Barack Obama Morsi lalu merubah konstitusi Mesir hingga memberikan dirinya kekuatan absolut di sana menunjuk pimpinan teroris sebagai gubernur daerah destinasi wartawan asing dan mendorong penerapan syariat Islam Tak lama berselang, ekonomi Mesir pun merosot tajam dan demonstrasi besar-besaran pun pecah Dengan dibantu oleh militer Mesir, para demonstran pun berhasil melengsarkan pemerintahan Morsi Ikuanul Muslimin pun dilarang dan menyatakan sebagai organisasi teroris di Mesir Meskipun di pihak lain, kelompok ini mengklaim sebagai organisasi yang demokratis, cinta, damai dan menutup tindakan kekerasan Saat ini pendukung utama Ikuanul Muslimin adalah Qatar dan Turki Pada tahun 2015, Ikuanul Muslimin dianggap sebagai organisasi teroris oleh pemerintah Bahrain, Mesir, Rusia, Suria, Arab Saudi dan Uni Emirat Arab Sejarah pendirian Ikuanul Muslimin Masa-masa awal Jamaah Ikuanul Muslimin berdiri di kota Ismailia, Mesir pada Maret 1928 dengan pendiri Hassan Albana Bersama keenam tokoh lainnya Ikuanul Muslimin pada saat itu dipimpin oleh Hassan Albana Di masa-masa awal tersebut, orang-orang Ikuanul langsung menyebarkan pemikirannya menuju utara dan selatan Mesir Pada tahun 1930, anggaran dasar Ikuanul Muslimin dibuat dan disahkan pada rapat umum Ikuanul Muslimin pada 24 September 1930 Pada tahun 1932, struktur administrasi Ikuanul Muslimin disusun Dan pada tahun itu pula Ikuanul Muslimin membuka cabang di Suez Abu Sawir dan Al-Muhadiyah Pada tahun 1933, Ikuanul Muslimin menerbitkan majalah Mingguan yang dipimpin oleh Muhyibuddin Khatib Perkembangan pada tahun 1930 sampai 1948 Kemudian pada tahun 1934, Ikuanul Muslimin membentuk divisi persaudaraan muslimah Divisi ini ditujukan untuk wanita yang ingin bergabung ke Ikuanul Muslimin Walaupun begitu, pada tahun 1941, gerakan Ikuanul Muslimin masih berenggotakan 100 orang Hasil seleksi dari Hassan Albana Pada tahun 1948, Ikuanul Muslimin turut serta dalam perang melawan Israel di Palestina Saat organisasi ini sedang berkembang pesat, Ikuanul Muslimin justru dibekukan oleh Muhammad Fahmi, Perdana Menteri Mesir pada tahun 1948 Berita penculikan di media masa tak lama setelah pembekuan Ikuanul Muslimin membuat semua orang curiga pada gerakan Ikuanul Muslimin Secara misterius, pendiri Ikuanul Muslimin Hassan Albana meninggal dunia karena dibunuh pada 12 Februari 1949 Kemudian tahun 1950, pemerintah Mesir merehabilitasi organisasi Ikuanul Muslimin Pada saat itu, Parlemen Mesir dipimpin oleh Mustafa Al-Nahaspasa Parlemen Mesir menganggap bahwa pembekuan Ikuanul Muslimin tidak sah dan inkonstitusional Ikuanul Muslimin pada seri 1950 dipimpin oleh Hassan Al-Hudaibi Kemudian pada tanggal 23 Juli seri 1952, dibawa pimpinan Muhammad Najib Bekerjasama dengan Ikuanul Muslimin dalam rencana menggulingkan kekuasaan monarki Raja Farouk pada revolusi Juli Tapi Ikuanul Muslimin menolak rencana ini dikarenakan 7 revolusi Juli adalah membentuk Republik Mesir yang dikuasai oleh militer sepenuhnya dan tidak berpihak kepada rakyat Karena hal ini, Jamal Abdul Nasir menganggap berakan Ikuanul Muslimin menolak mandat revolusi Sejak saat ini, Ikuanul Muslimin kembali dibenci oleh pemerintah Ketika Anwar Sadat mulai berkuasa, anggota Ikuanul Musliminnya di penjara mulai dilepaskan Menggantikan Hudaibi yang telah meninggal pada seri 1973 Umar Tilmizani memimpin gerakan Ikuanul Muslimin Umar Tilmizani menempuh jalan moderat dengan tidak permusuhan dengan penguasa Rezim Hosni Mubarak saat itu juga menekan Ikuanul Muslimin Dimana Ikuanul Muslimin menduduki posisi sebagai organisasi di Parlemen Mesir Ikuanul Muslimin masuk ke Indonesia melalui jamaah haji dan kaum pedagang Arab sekitar tahun 1930 Pada zaman kemerdekaan, Agus Salim pergi ke Mesir dan mencari dukungan kemerdekaan Waktu itu, Agus Salim menyempatkan untuk bertemu kepada sejumlah delegasi Indonesia Ikuanul Muslimin memiliki peran penting dalam proses kemerdekaan Republik Indonesia Atas desakan Ikuanul Muslimin, negara Mesir Yang saat itu masih dalam status belum sepenuhnya merdeka penuh dari Inggris pada tanggal 18 Juli 1953 Menjadi negara pertama yang mengakui secara de facto kemerdekaan Indonesia setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia Setelah Mesir jadi negara pertama yang mendeklarasikan dukungannya atas Indonesia Menyusul berturut-turut Syria, Iraq, Libanon, Yemen, Arab Saudi, dan Afghanistan Ikuanul Muslimin juga berperan penting dalam menyokong kemerdekaan Indonesia Isi keputusan Ikuanul Muslimin pada 18 November 1946 Menyimbau negara-negara anggotanya untuk mengakui kedaulatan negara Indonesia Ikuanul Muslimin kemudian semakin berkembang di Indonesia setelah Muhammad Nasir Mendirikan partai yang memakai ajaran Ikuanul Muslimin yakni Partai Masyumi Partai Masyumi kemudian dibrandal oleh Soekarno dan dilarang keberadaannya Kemudian pada pemiru tahun 1999 Berdiri partai yang menggunakan nama Masyumi yakni Partai Masyumi Baru Dan Partai Politik Indonesia Masyumi Selain itu juga Partai Bulan Bintang dan Partai Keadilan yang sebelumnya banyak dikenal dengan jamaat tabiah Partai Bulan Bintang mendeklarasikan partainya sebagai keluarga besar pendukung Masyumi Sedangkan PKS merupakan perpanjangan tangan dari gerakan Ikuanul Muslimin Mesir Yang membawahi komunitas terbaik di kalangan muda intelektual yang sadar akan agama negeri dunia dan samannya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!